kita lanjutkan lagi seri tutorial kita di bagian 2 ini pada bagian 1 yang terdahulu kita sudah membahas bagaimana cara membuat database MySQL kemudian bagaimana cara membuat koneksi ODBC nya di bagian 2 ini kita akan bekerja pada NetBean 7.31 saya aktifkan NetBean dengan mendable klik icon yang ada di desktop selanjutnya kita buat sebuah project baru dengan cara klik file ambil new project pada jendela new project ini pada kotak kategori kita ambil java dan pada kotak project kita ambil java application kemudian klik tombol next kita tentukan apa nama project kita dengan mengetik pada kotak project name saya buat disini nama projectnya aplikasi DB aplikasi DB aplikasi database maksudnya project name kita adalah aplikasi DB kemudian klik finish perhatikan bagian project explorer disini kita sudah memiliki project yang baru dengan nama aplikasi DB disini aplikasi DB pastikan kita berada pada folder aplikasi DB kemudian disini klik kanan pada bagian ini pada aplikasi DB di bawah source packet ambil new kemudian kita buat kita pilih jframe form kita akan membuat sebuah form baru pada kelas name ini kita tentukan apa nama form kita saya buat nama dengan nama FRM siswa FRM siswa kemudian finish pada bagian source packet aplikasi DB ini kita punya dua file yang pertama aplikasi DB.java yang kedua adalah FRM siswa.java aplikasi db.java adalah main classnya sedangkan FRM siswa adalah form yang sudah kita buat menggunakan jframe frame form tadi berikutnya kita aktifkan aplikasi DB disini pada bagian public static void main string disini kita ketikan kode program seperti berikut kita ketikan perintah new FRM siswa buka kurung tutup kurung titik set visible true ini berfungsi untuk menampilkan form siswa apabila project ini dijalankan oke berikutnya kita pindah ke FRM siswa pada FRM siswa ini kita design form sesuai dengan objek-objek yang kita butuhkan di bagian palette disini sudah ada bagian swing container dan swing control kita bisa menggunakan objek-objek yang diperlukan di bagian ini pertama kita cari di bagian ini objek yang bernama tabel saya miliki disini table dia berada di bagian swing control tabel tarik tabelnya di ke dalam form oke tabel ini bernama J tabel 1 kalau seandainya kita klik disini di bagian properties kita bisa melihat namanya adalah J tabel 1 kemudian masih pada bagian swing control ambil objek label letakkan di bagian atas disini kita robah tagnya dengan cara klik kanan pada J label 1 ini kemudian edit text kita ganti menjadi nomor induk siswa kemudian kita ambil sebuah text fill letakkan sejajar dengan nomor induk siswa tadi kita hapus tag yang ada di dalamnya dengan cara klik kanan edit tag kemudian hapus ini jtag fill ini kemudian sesuaikan berapa ukuran yang kira-kira perlu kita robah namanya dengan cara klik kanan disini klik kanan kemudian change variable name kemudian kita robah menjadi txt nis txt txt nis txt okkan kita ulangi lagi ambil satu lagi objek label kita letakkan sejajar di bawah nomor induk siswa kemudian klik kanan ambil edit tag kita ganti menjadi nama siswa ambil satu lagi text fill letakkan di bawah sejajar dengan txt siswa tadi klik kanan hapus tag yang ada di dalamnya dengan cara klik kanan ambil edit tag kemudian delete sesuaikan ukurannya disini kemudian kita klik kanan lagi ambil change variable name kita ganti menjadi txt nama oke selanjutnya klik disini di label pindahkan lagi di bawah nama siswa klik kanan edit tag kita ganti menjadi class kemudian kita ambil lagi text fill letakkan di sampingnya kemudian klik kanan edit text delete kemudian sesuaikan lebarnya klik kanan lagi pada objek yang bersangkutan kita change variable name kita ubah namanya jadi txt class oke satu lagi ambil label kita akan di bawah class kita klik kanan ambil edit text kemudian delete ganti menjadi alamat ambil lagi text fill kita akan di bawah txt class klik kanan edit text delete sesuai kelebaran yang diperlukan klik kanan lagi change variable name nanti jadi txt alamat variable name yang kita gunakan harus diingat di bagian pertama yang paling atas namanya adalah txt nis kemudian yang di nomor dua ini adalah txt nama siswa yang berikutnya adalah txt kelas selanjutnya txt alamat harus diingat nama ini karena akan kita panggil melalui coding program nantinya selanjutnya kita tambahkan button button pertama kita akan disini kita tidak merubah namanya cuma yang kita ubah adalah text klik kanan ambil disini edit text kita ubah menjadi simpan tambah lagi satu lagi disini klik kanan ambil edit text kita ubah menjadi koreksi button lagi bj button 3 klik kanan edit text hapus satu lagi satu lagi klik kanan klik kanan di text disini tombolnya keluar disesuaikan panjangnya oke jangan lupa disimpan lagi setelah mendesain form selanjutnya kita klik source untuk pergi ke bagian coding program ini ini adalah bagian coding program dari frm siswa java di bagian packet aplikasi db ini di bawahnya kita import library library yang kita butuhkan caranya kita ketikan import java dot sql dot bintang kemudian titik koma import java x dot swing dot bintang titik koma kemudian import java x dot swing dot table bintang oke oke selanjutnya di bagian source ini kita cari bagian suppress warning uncheck di bagian suppress warning uncheck di bawah generate code ini kita buat sebuah class dengan nama tampil data dengan kode program kurang lebih seperti berikut ini di bawah bagian generic kita ketikan coding program seperti ini public void tampil data default tabel tabel model sama dengan default tabel model kemudian kita tambahkan kolom pada tabel yang kita miliki tadi 4 kolom ini adalah bagian yang akan menjadi judul dari tabel kita dengan nama nis nama siswa kelas dan alamat kemudian kelas titik for name sun dot jdbc titik odbc ini adalah nama driver yang kita gunakan untuk koneksi database nya pada bagian 1 dari materi ini kita sudah men set data source name menggunakan odbc dengan nama dsn data siswa sehingga disini kita menulis nama menjadi dsn data siswa oke kemudian disini ada perintah string sql sama dengan select bintang from tbl siswa tbl siswa ini adalah nama tabel yang sudah kita buat pada bagian membuat database mysql kemudian disini ada tabel titik add row new object rs titik getting ini 1 koma rs getting 2 karena disini kita punya 4 kolom otomatis kita butuh 2 lagi coding ini ini boleh di block di copy kemudian koma disini pastikan ini yang di dalamnya kita ganti jadi 3 koma lagi kita pastikan lagi ini kita ganti menjadi 4 jtabel 1 ini adalah nama tabel yang kita gunakan pada bagian design form jtabel 1 akan mengambil model dari tabel yang sudah kita set pada coding program ini oke berikutnya kita balik lagi ke bagian design kita mencoba menampilkan public class tampil data ini pada bagian window open caranya adalah klik form ini sehingga sekarang property yang tampil adalah property form kita pindah disini ke event kita cari event yang namanya window open di bawah ini window open klik panah ini kemudian klik form windows open sehingga kita akan dibawa ke private sub form window open disini kita ketikan tampil data kita panggil kelas tampil data disini oke kemudian kita coba jalankan programnya untuk menguji apakah datanya tampil atau tidak oke disini artinya kelas atau public void tampil data yang kita buat berhasil buktinya disini sudah ada 4 kolom dengan nama anis nama siswa kelas dan alamat ini sudah ada tampil contoh satu record data yang sudah kita isi pada bagian database sebelumnya oke kemudian kita tutup lagi untuk lebih jelas saya tampilkan seperti apa coding program tampil data ini ini adalah coding program public void tampil data yang saya tampilkan pada notepad supaya lebih jelas anda bisa mengetiknya lebih jelas disini dan menyalinnya pada tag editor netbin oke selanjutnya kita kembali lagi ke netbin disini berikutnya di bawah public void tampil data di bawah kurung kurawal yang terakhir disini kita ketikkan sebuah kelas baru lagi dengan nama cari yang kita gunakan nanti untuk mencari data oke ini adalah public void cari yang bisa kita gunakan untuk mencari data yang saya letakkan di bawah public void tampil data tidak ada beda cara koneksinya disini sama saja cuma string sql nya berbeda karena disini kita akan mencari berdasarkan data yang ada pada txtenis sehingga disini ada perintah select bintang from tbl siswa awareness sama dengan kutip 1 kutip dia plus txt nif titik get text buka kurung tutup kurung plus kutip 2 kutip 1 dan kutip 2 ini adalah perintah sql untuk mencari data yang ada di tabel siswa berdasarkan nis yang sama dengan apa yang tertulis pada txt nis jika datanya ditemukan pada txt nama akan tampil fill yang ke-2 fill ke-2 adalah fill nama pada txt kelas akan tampil fill ke-3 fill ke-3 adalah kelas pada txt alamat akan tampil fill ke-4 fill ke-4 adalah alamat kemudian kita munculkan informasi kalau datanya itu sudah ada setelah datanya diinformasikan kalau data itu sudah ada kita bersihkan semua textbox dengan perintah ini txt nis titik set dalam kurung kutip 2 txt nis titik request focus ini berfungsi untuk mengarahkan kursor agar berada pada textbox txt nis ini adalah program untuk pencarian data saya akan tampilkan coding program public void cari di notepad agar lebih jelas untuk diketik ulang ini adalah coding program public void cari yang saya tampilkan pada notepad agar lebih jelas kalau Anda ingin mengetik coding programnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati